Di bawah pimpinan Jenderal Lapis Bajah Hijau, dia benar-benar membawa Xi Feng ke kuil dewa perang yang dibangun Longchen untuknya. Tempat ini awalnya milik Xi Feng, tapi sekarang tampak seperti wilayah orang lain. Ini memberi Xi Feng perasaan yang sangat tidak masuk akal. Masuk, tuan muda dan tuan muda yang baru semuanya ada di dalam. Jenderal Lapis Bajah Hijau berkata kepada Xi Feng, setelah mengatakan itu, Jenderal Lapis Bajah Hijau mundur ke samping dan menjaga pintu masuk kuil dewa perang. Xi Feng berjalan menuju kuil dewa perang. Saat dia memasuki pintu masuk, terdengar ledakan keras. Tanah dan kuil dewa perang bergetar hebat. Ekspresi Xi Feng tidak berubah saat dia terus berjalan menuju kuil dewa perang. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan membuka pintu kuil dewa perang. Begitu dia membuka pintu, Xi Feng melihat kuil dewa perang miliknya telah hancur. Tanah dipenuhi tumpukan pecahan emas. Di langit, seorang pemuda berpenampilan angku berjubah brokat menatap tumpukan pecahan emas dan bergumam dengan nada menghina, Huff. Patung rusak macam apa ini? Melihatnya saja membuatku kesal. Sepupu Linghuang, para tetua meminta kami untuk datang dan membawa sepupu Lingxuan kembali. Mengapa kamu menimbulkan masalah? Kamu tidak hanya mengusir semua orang ke luar kota, tetapi kamu juga menghancurkan barang-barang mereka. Seorang pemuda tampan yang juga mengenakan jubah brokat ditegur sambil melihat sosok sombong di kehampaan. Huff. Pemuda bernama Linghuang mendengus jijik ketika mendengar kata-kata pemuda itu. Lalu, dia berkata, bagaimana mungkin orang-orang rendahan itu layak tinggal di kota yang sama dengan kita. Kalau memang begitu, maka itu benar-benar merupakan penghinaan terhadap status kita. Saat pemuda itu selesai berbicara, pintu kuil dewa perang tiba-tiba terbuka. Dua orang yang sedang berbicara di kuil dewa perang tertarik dengan sosok yang masuk melalui pintu. Bukan hanya mereka berdua, beberapa orang di ruangan itu juga melihat ke arah sosok yang masuk. Setelah Si Feng masuk ke kuil dewa perang, bukan hanya orang-orang di kuil dewa perang yang menilai dia. Bahkan dia mulai menilai orang-orang di kuil. Si Feng melihat dua pria asing dan dua wanita asing. Mereka belum terlalu tua, yang tertua berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia adalah seorang wanita berpenampilan manis, berkulit putih dengan ekspresi dingin. Si Feng tahu bahwa suara wanita yang bergema di langit di atas istana itu berasal darinya. Yang termuda berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Dia juga seorang gadis cantik dengan wajah cerah. Dia tampak seperti boneka porselen. Orang lainnya adalah Little Rock Spirit termuda. Si kecil awalnya dengan marah melihat ke arah spirit desolate yang telah menghancurkan patung kakak laki-lakinya. Pada saat ini, melihat dia tiba, si kecil dengan cepat berlari mendekat. Kakak laki-laki. Dan... Linger, jangan menangis. Si Feng dengan penuh kasih sayang membelai kepala kecil si Ling sambil menghiburnya. Pada saat ini, si Feng menemukan bahwa si Ling akhirnya melangkah kerana murid bela diri bintang satu dan menjadi seniman bela diri sejati setelah dia meninggalkan ibu kota kekaisaran selama beberapa hari. Sambil menghibur si Ling, si Feng mengangkat kepalanya lagi dan melihat keempat pemuda dari keluarga Ling di kuil dewa perang. Garis keturunan yang ditinggalkan Kaisar Agung Lingwu memang luar biasa. Di antara orang-orang ini, wanita berpenampilan manis memiliki tingkatan tertinggi. Dia adalah petapa bela diri bintang lima. Bahkan gadis berusia 12 atau 13 tahun adalah seorang yang terhormat bela diri bintang sembilan. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi seorang marsial sage. Saudaraku, mereka ingin membawaku pergi. Aku tidak ingin pergi. Aku tidak ingin meninggalkan saudaraku. Aku ingin tetap di sisi saudaraku. Si Ling memeluk si Feng dan menangis. Melihat adiknya yang menangis, hati si Feng tiba-tiba menegang. Pada saat ini, mantan Kaisar Jeyu, si Feng saat ini, akhirnya merasa tidak berdaya. Di hadapan kekuatan yang sangat kuat, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi adiknya dan mencegahnya dibawa pergi. Kekuatan. Andai saja dia memiliki kekuatan dari kehidupan sebelumnya. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa terjadi? Jika mantan Kaisar Jeyu yang tak terkalahkan, keluarga Ling, keturunan Kaisar Agung Lingwu, membawa delapan jenderal hantu agung dan ratusan juta tentara hantu, dia akan langsung menginjak-injak mereka. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sekarang. Sekarang, dia adalah si Feng, seorang pejuang kecil dari alam kehormatan bela diri bintang tujuh. Keluarga Ling adalah raksasa baginya. Meskipun ia memiliki tablet batu berwarna darah dan dapat mengaktifkan kekuatan Kaisar bela diri bintang satu untuk membunuh empat keturunan Kaisar Agung Lingwu dari kuil dewa perang, ia harus menghadapi ratusan kehormatan bela diri di luar. Dia harus menghadapi aliran pembangkit tenaga listrik yang tak ada habisnya dari keluarga Ling. Perasaan tidak berdaya memenuhi hati si Feng. Dia menyentuh kepala si Ling yang sedang memeluknya dan menangis. Si Feng tidak mengatakan apapun lagi. Setelah perpisahan hari ini, dia tidak tahu kapan dia bisa bertemu adiknya lagi. Dia telah menyaksikannya tumbuh dewasa. Namun, meskipun dia menghadapi keluarga Ling yang kuat, si Feng masih dengan dingin melirik keempat orang di Aula Dewa Perang. Dia berkata dengan dingin, Ben Sao yang mengatakannya terlebih dahulu. Di masa depan, jika ada yang berani menindas adikku, Ben Sao tidak peduli siapa mereka, apakah mereka dari keluarga Ling atau keturunan Kaisar Agung Ling Wu. Selama adikku dianiaya, Ben Sao akan membunuh mereka bagaimanapun caranya. Di bawah tatapan dan kata-kata dingin si Feng, keempat keturunan Kaisar Agung Ling Wu tiba-tiba merasakan linglung. Seolah-olah mereka sedang ditatap oleh seekor binatang buas yang sedang tumbuh. Segera, perasaan itu lenyap dari tubuh mereka. Berani sekali kamu. Kamu pikir kamu siapa? Seorang seniman bela diri rendahan, beraninya kamu berbicara kepada kami seperti itu. Pergi ke neraka. Seketika, pemuda bernama Ling Huang, yang masih melayang di udara, mengeluarkan raungan marah. Di tengah telapak tangannya, aliran ki roh biru berputar. Dengan sangat cepat, bola itu mengembun menjadi bola roh biru seukuran kepala. Dia mendorongnya ke arah si Feng, dan bola roh itu melesat keluar. Kekuatan Sein bela diri bintang 1 Pemuda ini, yang baru berusia 14 atau 15 tahun, juga seorang ahli Marsial Sein. Kekuatan Sein bela diri bintang 1 Jika si Feng tidak memiliki cara lain, serangan bola spiritual ini sudah cukup untuk membunuh si Feng. Melihat bola spiritual si Feng, si Feng dengan dingin mengangkat kepalanya dan melihatnya. Dia tidak punya niat untuk menghindar. Di telapak tangan kirinya, sudah ada lampu merah darah yang berkedip-kedip. Karena orang-orang ini menginginkan nyawaku, maka baiklah. Karena mereka ingin mati, maka matilah untukku. Si Feng berpikir keras. Namun, pada saat ini, suara rendah yang dingin terdengar, berhenti, Ling Huang. Gadis berwajah manis itu tiba-tiba mengulurkan tangannya yang putih dan ramping, meraih bola spiritual hijau yang ditembak jatuh Ling Huang. Tiba-tiba, dengan ledakan, bola spiritual yang terkondensasi dari kekuatan Sein Marsial Bintang 1 langsung dihancurkan oleh gadis itu, menghilang ke udara. Sepupu Ling Lei 472 Sepupu Ling Lei Ketika pemuda bernama Ling Huang melihat bola spiritualnya telah dipatahkan oleh gadis berwajah manis itu, kemarahan muncul di wajahnya saat dia berteriak dengan dingin. Namun, pemuda itu sepertinya agak takut pada gadis bernama Ling Lei. Setelah mendengus dingin, dia tidak mengatakan apapun lagi dan tidak melakukan gerakan apapun untuk menyerang. Dia hanya menatap si Feng dengan dingin. Si Feng juga menatap dingin pemuda yang ingin mengambil nyawanya. Saat ini, wanita berwajah manis berkata, Sepupu Ling Xuan adalah anggota keluarga Ling. Tentu saja, keluarga Ling akan memperlakukannya dengan baik. Adapun kata-kata arogan yang baru saja Anda ucapkan, menurut saya Anda masih muda dan bodoh. Terlebih lagi, kali ini aku akan mengampunimu karena kamu membesarkan Sepupu Ling Xuan. Tidak akan ada waktu berikutnya. Juga, wajah wanita bernama Ling Lei tiba-tiba menjadi dingin. Kamu tidak diperbolehkan menyebut Sepupu Ling Xuan sebagai adik perempuanmu di masa depan. Dengan statusmu, kamu tidak pantas memanggil anggota keluarga Ling seperti itu. Ketika Ling Xuan mengucapkan kalimat terakhir kepada Si Feng, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Tak lama setelah itu, sosoknya bergerak dan dia tiba di depan Si Feng. Dengan gerakan lain, dia membawa Si Ling, yang memegang Si Feng, ke dalam pelukannya. Kemudian, dia berkata kepada tiga orang jenius keluarga Ling, Ayo pergi. Begitu wanita itu selesai berbicara, empat sosok melesat ke langit dengan keras. Mereka menerobos atap Aula Dewa Perang dan bergegas ke langit. Lepaskan saya, lepaskan saya, aku ingin saudaraku, aku tidak ingin pergi bersamamu. Lepaskan saya, saya ingin bersama saudara laki-laki dan ibu saya. Tangisan dan ratapan Si Ling terdengar di langit. Namun, suaranya semakin menjauh dari Si Feng, yang berdiri di Wargat Hall. Keluarga Ling, melihat sosok di langit dan lingar yang meronta dan menangis di pelukan wanita itu, Si Feng mengepalkan tangannya. Tubuhnya gemetar saat dia mengucapkan kata, keluarga Ling. Dia, mantan Kaisar Jeyu, belum pernah merasa begitu tidak berdaya sebelumnya. Ini adalah kedua kalinya Ling Er dibawa pergi oleh seseorang. Kali ini, itu ada di depannya. Namun, dia hanya bisa menyaksikan adiknya menangis di pelukan orang lain dan memanggilnya saudara. Bahkan setelah sosok di langit benar-benar menghilang dari pandangan Si Feng, Si Feng masih menatap kosong ke langit melalui lubang di atap. Seolah-olah dia masih bisa melihat sosok adiknya meronta dan menangis. Pikirannya masih bergema dengan suara tangisan adiknya. Kekuatan. Saya harus memiliki kekuatan. Kekuatan untuk meremehkan dunia dan menyapu bersih segalanya. Si Feng berpikir dalam hati. Marsial yang mulia Samsung benar-benar sampah. Dasar bajingan. Saat empat orang jenius dari keluarga Ling muncul di langit, beberapa ratus penjaga realem Marsial Honorable segera mendesak harimau putih mereka untuk berbaris di belakang empat orang jenius tersebut. Kemudian, gadis bernama Ling Lei membuka mulutnya dan berkata, Ayo pergi. Suaranya lembut, tapi bergema di seluruh langit. Pada saat itu, auman singa bergema di langit. Empat binatang iblis berwarna hijau yang memancarkan cahaya hijau berlari melintasi langit. Keempat binatang iblis ini ditutupi sisik hijau dan kepala mereka tampak seperti kepala singa. Mereka adalah binatang iblis legendaris yang kuat, binatang singa bersisik hijau. Keempat singa sisik hijau dengan cepat berlari ke arah empat jenius keluarga Ling. Aura kuat yang dipancarkan keempat binatang iblis ini sebenarnya adalah milik petapa bela diri peringkat delapan. Keluarga Ling sesuai dengan namanya. Bahkan tunggangan murid mereka adalah petapa bela diri peringkat delapan. Keempat singa sisik hijau memimpin empat orang jenius dari keluarga Ling dan mulai berlari cepat melintasi langit. Mereka berlari menuju langit yang tak berujung. Tidak, itu pasti lima jenius dari keluarga Ling. Ada juga si Ling yang menangis di pelukan Ling Suan. Setelah lima tuan pergi, ratusan penjaga lapis baja hijau segera mendesak harimau putih mereka untuk berlari di angkasa. Pasukan lapis baja hijau dan harimau putih mengikuti di belakang lima jenius keluarga Ling. Setelah berlari di langit selama beberapa waktu, pasukan keluarga Ling menembus lapisan awan putih. Di langit biru langit, menghadapi angin kencang yang bertiup dari depan, pemuda dengan wajah lembut memandangi pasukan lapis baja hijau di belakangnya. Dia kemudian menoleh dan menatap pemuda bernama Ling Huang. Dia berkata, Sepupu Ling Huang, wajahmu sudah tersenyum dingin sejak awal. Apa yang membuatmu tersenyum? Sepupu Ling Yu, apakah aku tersenyum? Apakah saya, pemuda itu, Ling Huang, menoleh. Masih ada senyuman dingin di wajahnya yang dingin dan arogan saat dia berbicara kepada pemuda bernama Ling Yu. Huff, Ling Yu dengan dingin mendengus dan berkata, Jangan mengira aku tidak tahu bahwa pengikut dekatmu, Ling Gao, baru saja pergi secara diam-diam. Lupakan saja, yang ingin kamu lakukan adalah urusanmu. Aku tidak peduli. Sekelompok idiot, setelah mendengar perkataan Ling Yu, Ling Huang bergumam pada dirinya sendiri. Dasar idiot, tidakkah kamu menyadari bahwa baju besi di tubuh pemuda itu luar biasa? Tapi ada baiknya kalian para idiot tidak menyadarinya. Ling Gao akan segera membawakan barang itu kepada Master Ben Sao. Huff, semut itu baru saja berani membuat marah Tuan Ben Sao. Anda akan merasakan metode penyiksaan Ling Gao nanti. Dan Ling Lei, wanita jalang sialan itu, sebenarnya membantu orang luar berurusan denganku. Dia mematahkan serangan Tuan Ben Sao dan mempermalukan Tuan Ben Sao. Di kuil dewa perang, Si Feng masih berdiri di sana. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit tanpa bergerak sedikitpun. Baru setelah sekian lama dia mengalihkan pandangannya dari langit. Dia menunduk dan menghela nafas panjang. Sudah waktunya meninggalkan tempat ini. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke kuil dewa perang, lalu ketumpukan pecahan emas di reruntuhan. Sudah sangat sulit baginya untuk berkembang di dunia kecil ini. Dia harus menuju ke langit yang lebih luas untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Hanya dengan kekuatan absolut dia tidak akan menjadi tidak berdaya seperti sebelumnya. Kerajaan Kabut Langit Si Feng teringat apa yang mereka katakan tentang Kerajaan Kabut Langit, salah satu dari tiga kerajaan paling kuat di wilayah timur. Para ahli di sana tidak ada bandingannya dengan para pejuang di sini. Terlebih lagi, dia telah mendengar dari Raja Kirin bahwa terdapat formasi teleportasi antar wilayah berskala besar di sana. Pergilah ke Kekaisaran Kabut Langit dan gunakan formasi teleportasi skala besar di sana untuk meninggalkan wilayah timur dan menuju ke langit yang lebih luas. Menjadi lebih kuat. Si Feng berpikir lagi. Hmm, lalu, mata Si Feng tiba-tiba fokus. Melalui lubang besar di atap kuil dewa perang, dia tiba-tiba melihat bayangan tombak Cian besar muncul di langit dan menutupi kuil dewa perang. Kemudian, tiba-tiba ia menghantam kuil dewa perang di bawah. Ledakan. Di bawah bayangan tombak Cian yang besar, seluruh atap kuil dewa perang hancur berkeping-keping seolah-olah telah terjadi ledakan dahsyat. Bayangan tombak Cian yang besar terus menebas Si Feng. 473. Green Halbert Shadow tiba-tiba menebas. Si Feng memegang pedang haus darah di satu tangan dan pedang bulan purnama di tangan lainnya. Sejak pedang haus darah dan roh senjatanya dipromosikan ke alam kehormatan bela diri peringkat 7, kekuatan tempur Si Feng telah meningkat satu tingkat dibandingkan saat dia melawan pria berjubah emas berkumis di tempat kematian terlarang. Jel Yu, pedang pemecah surga, melihat bayangan tombak hijau yang memiliki kekuatan alam kehormatan bela diri bintang 7, Si Feng berteriak dan menikamkan pedangnya ke langit. Di atas Tony Maple, pedang putih besar tiba-tiba muncul. Kemudian, ia menebas ke arah bayangan tombak hijau yang sedang ditebang. Ledakan, energi yang keras dan kuat bertabrakan dan mengeluarkan suara yang menggelegar. Ruang bergetar dan bumi bergemuruh. Di bawah kekuatan besar ini, seluruh auladewa perang runtuh dan berubah menjadi reruntuhan emas. Debu memenuhi langit. Dalam kehampaan, seorang prajurit berbaju besi hijau memegang tombak hijau berdiri dengan bangga di atas seekor harimau putih. Orang ini adalah prajurit dari keluarga Ling yang memanggil Si Feng keluar kota dan membawa Si Feng ke istana, Ling Gao. Dia adalah alam kehormatan bela diri bintang tujuh. Bagi Ling Gao dan Ling Huang, yang mengirimnya ke sini, seorang prajurit realem kehormatan bela diri bintang tujuh sudah cukup untuk dengan mudah membunuh prajurit realem kehormatan Samsung Martial yang mirip semut, Si Feng. Namun, ekspresi wajah Ling Gao berubah drastis. Serangan pamungkas yang diatebas pada semut itu sebenarnya telah dibalas oleh semut itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanyalah semut Samsung Martial Honorate Realem. Terlebih lagi, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri kecil dari tanah tandus dapat memblokir serangan kuat pasukan keluarga Ling saya? Ling Gao merasa sulit menerima bahwa serangannya telah dihadang oleh seekor semut yang menurutnya dapat dibunuh dengan mudah. Dia adalah anggota tentara keluarga Ling yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Namun, segera setelah itu, perasaan bahaya yang ekstrim muncul di hati Ling Gao. Di dalam debu yang memenuhi udara, bola api putih keabu-abuan yang berputar dengan cepat muncul dan berputar cepat ke arahnya. Si Feng lah yang menggunakan pedang bulan Purnama. Mengaum, harimau putih di bawah Ling Gao mengeluarkan raungan yang keras saat melihat api yang berputar-putar. Badai dahsyat keluar dari mulut harimau putih. Seketika, seluruh langit dipenuhi angin kencang. Badai dahsyat menyapu api yang berputar-putar. Padatkan menjadi satu serangan, Furious Halbert. Di saat yang sama, Ling Gao meraung marah. Tombak biru di tangannya bersinar dengan cahaya biru yang cemerlang. Dengan raungan nyaring, dia mengungkapkan ekspresi ganas saat dia mengangkat kedua tangannya. Setelah badai dahsyat itu, tombak biru itu menebas api putih keabu-abuan yang mendekat dengan seluruh kekuatannya. Bang! Suara memekatkan telinga bergema di kehampaan, dan lingkaran riak muncul di kehampaan. Di bawah serangan gabungan dari badai dahsyat dan tombak hijau, api putih keabu-abuan yang terbang akhirnya terhalang, dan bentuk asli dari pedang bulan sabit terungkap. Tapi saat ini, sosok berwarna merah darah telah terbang di hadapan Ling Gao. Sosok itu memiliki ekspresi sedingin es saat menatap Ling Gao dengan niat membunuh. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, di bawah ekspresi sedingin es ini, perasaan yang lebih berbahaya muncul di hati Ling Gao, dan itu bahkan lebih berbahaya daripada saat api putih kelabu terbang. Tidak! Bagaimana semut dari alam kehormatan bela diri bintang ketiga bisa membuatku merasa seperti itu? Ilusi? Semut ini pasti menggunakan ilusi padaku. Pergi dan mati, semut. Ling Gao meraung lagi. Dia memegang tombak biru itu erat-erat dengan kedua tangannya. Sekali lagi, dia mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya dan menyapukannya ke arah Sifeng dengan keras. Di saat yang sama, harimau putih di bawah Ling Gao mengeluarkan raungan yang keras. Cakar harimaunya yang besar juga menyapu Sifeng bersama Ling Gao. Kemanapun cakar harimau lewat, angin kencang bertiup. Cakar harimau tersapu dengan keras, seolah-olah dapat membelah gunung dan menghancurkan segalanya. Huh! Melihat Ling Gao dan harimau putih menyerangnya bersama-sama, Sifeng mendengus dingin lagi. Dia membuka mata iblis korosifnya yang ketiga dan menembakkan pedang kabut yang dibentuk oleh kabut hitam ke arah cakar harimau yang menyapu ke arahnya. Pada saat yang sama, pedang haus darah di tangan Sifeng memancarkan api merah menyala dan menusuk ke arah tombak biru. Pada saat yang sama, Sifeng mengulurkan tangan kirinya dan meletakkannya di pedang bulan Purnama yang melayang di sampingnya. Sekali lagi, kekuatan neter yang agung dari Jeyu disuntikan ke dalam pedang bulan Purnama. Pedang bulan Purnama, yang berhenti berputar, mulai berputar cepat lagi. Bang! Suara dua logam bertabrakan terdengar lagi di kehampaan. Pedang haus darah, yang terbakar dengan api merah, menusuk tombak biru yang menyapu Sifeng dan memblokir serangannya. Kemudian, ekspresi jenderal lapis baja hijau Linggao berubah drastis dan pupil matanya membesar. Bila sabit menebas leher Linggao, menyebabkan aliran darah merah iblis muncrat. Mengaum! 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 Harimau putih di bawahnya mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Cakar harimau yang menyapu Sifeng terkorosi oleh pedang kabut hitam. Ketika pedang kabut hitam terbang menuju cakar harimau, lebih dari separuh cakar harimau terkorosi dan kekuatan korosif terus menyebar dengan cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Linggao melebar dan dia tidak percaya apa yang terjadi. Dia mengulurkan tangannya dan menyeka tenggorokannya. Sentuhan darah merah menutupi separuh telapak tangannya. Segera setelah itu, tenggorokan Linggao digorok dan darah muncrat seperti pipa pecah. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat darah yang dia keluarkan diserap oleh tangan semut di depannya. Perasaan yang sangat tidak nyaman menyebar ke seluruh tubuh Linggao. Seolah-olah darah di tubuhnya mendidih dan mengalir berlawanan arah menuju tenggorokannya yang telah dipotong. Tidak, Linggao meraung dengan enggan. Namun, segera setelah itu, gumpalan kegelapan menyelimuti kesadarannya. Linggao, seorang pejuang realem kehormatan bela diri bintang tujuh dari keluarga Ling, telah jatuh. Saat Sifeng menelan darahnya, mayat Linggao dengan cepat menyusut dan menjadi mayat yang layu. Ia jatuh dari tubuh harimau putih dan jatuh kereruntuhan di bawah. Segera setelah itu, setelah menelan energi kematian, energi jiwa, dan darah prajurit realem kehormatan bela diri bintang tujuh, tubuh Sifeng bersinar dengan cahaya putih dan dia menjadi prajurit realem kehormatan bela diri bintang empat. Kekuatan Meskipun Sifeng merasa dirinya menjadi lebih kuat, dia masih menggelengkan kepalanya dengan tidak senang. Kekuatan ini masih jauh dari kekuatan yang diinginkannya. Huh, beraninya kamu lari. Ketika harimau putih Linggao melihat tuannya telah mati, ia segera berbalik dan melarikan diri. Binatang iblis alam terhormat peringkat tujuh telah memperoleh kecerdasan dan kecerdasannya tidak kalah dengan orang biasa. Sifeng menjentikan jarinya sambil menatap harimau putih yang melarikan diri. Seketika, sebuah jimat keluar dari ujung jarinya dan ditembakkan ke tubuh harimau putih itu. Mengaum, krune itu terbang ke tubuh harimau putih. Segera, tubuh harimau putih bersinar dengan cahaya putih terang dan mengeluarkan raungan yang keras. 474. Setelah cahaya putih pada macan putih menghilang, Sifeng mencibir. Sambil berpikir, macan putih mulai berguling dengan keras di void, melolong dan mengaum. Mengaum, 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 mengaum. Macan putih mengeram pada Sifeng, seolah memohon belas kasihan dari Sifeng. Setelah Sifeng membubuhkan tanda pada tubuh macan putih, macan putih sepenuhnya berada di bawah kendali Sifeng. Hidup dan mati macan putih ada di tangan Sifeng. Sifeng berhenti menyiksa macan putih. Setelah macan putih bebas, ia mengaum ke arah Sifeng dan menerkam Sifeng. Ia terbang ke kaki Sifeng dan bersujud di depan Sifeng. Tampaknya yang mulia macan putih pangkat tujuh telah mengakui Sifeng sebagai tuannya setelah disiksa oleh Sifeng. Namun, sebagian besar macan putih yang dibesarkan oleh keluarga Ling telah dilatih oleh keluarga Ling sejak mereka masih muda dan penuh perbudakan. Melihat macan putih bersujud di kakinya, Sifeng menginjak punggung macan putih dan berteriak, ayo pergi. Macan putih membawa Sifeng dan mulai berlari ke utara di langit yang luas. Di luar gerbang kota utara, Long Chen dikelilingi oleh sekelompok menteri. Dia melihat sosok harimau dan manusia yang lewat di void. Namun, sosok itu tidak berhenti saat melewati kawasan tersebut. Kemudian, Long Chen mendengar suara Sifeng di benaknya, jaga ibuku. Aku pergi. Sifeng menyampaikan pesan ini kepada Long Chen dengan kekuatan jiwanya. Macan putih di bawahnya terus berlari ke depan dalam kehampaan. Di bawah, Long Chen, yang dikelilingi oleh para menteri dan jenderal, masih menatap kosong ke langit biru. Melihat sosok di void, dia bergumam pelan, apakah kamu akan pergi? Untuk beberapa alasan, Long Chen melihat sosok Sifeng yang akan pergi dan merasa bahwa dia tidak akan bisa melihatnya untuk waktu yang lama setelah Sifeng pergi. Memikirkan kembali Sifeng, mengingat kembali saat mereka pertama kali bertemu. Memikirkan kembali saat dia masih terlihat seperti pemuda yang muda dan lembut. Memikirkan kembali bagaimana dia tumbuh selangkah demi selangkah. Memikirkan kembali semua yang telah terjadi padanya. Karena penampilannya, Long Chen masih merasa semua ini seperti mimpi. Segalanya berubah karena penampilan Sifeng. Nasibnya telah berubah total. Sifeng telah memberinya kekuatan yang dia dambakan siang dan malam, bahkan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Saat itu, dia hanya berpikir bahwa dia akan puas jika dia bisa menjadi raja di negara kecil seperti Kekaisaran Yunlai. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menjadi raja di negara kecil seperti Kerajaan Hamparan Surga. Sebagai negara bawahan Kekaisaran Hamparan Surga, Kekaisaran Hamparan Surga telah dianeksasi oleh Sifeng. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia pikirkan. Namun kini, hal itu menjadi kenyataan dan terjadi padanya. Tuan Muda Feng, hati-hati di jalan, terima kasih. Longchen berkata dengan tulus saat dia melihat sosok Sifeng menghilang sepenuhnya di dalam kehampaan. Matanya masih tertuju pada arah langit. Dia berterima kasih kepada Sifeng dari lubuk hatinya. Di void, Sifeng telah mengganti baju besinya yang berwarna merah darah dan mengenakan jubah hitam dengan tudung. Menghadapi angin bersiul di depannya, Sifeng duduk bersila di belakang macan putih. Tangannya membentuk segel. Batu primordial ditembakkan dari tangan kanannya seperti peluru dari senapan mesin dan meledak. Hanya ki primordial murni yang tersisa, tetapi dengan cepat diserap oleh tubuh Sifeng ke dalam dantiannya. Sifeng telah memasuki budidaya. Di sebelah utara Kekaisaran Yunlai adalah arah Kerajaan Hamparan Surga, salah satu dari tiga kerajaan besar di wilayah timur. Namun, masih ada tiga kerajaan di antaranya. Ada juga laut. Karena letaknya di wilayah timur, laut ini dinamakan Laut Timur. Masalah Kekaisaran Yunlai telah diselesaikan. Hong Yue telah pulih dari luka-lukanya dengan bantuan obat ajaib. Dia hanya perlu istirahat sebentar. Di bawah asuhan moyang, Long Meng segera pulih ke keadaan semula. Hampir tidak ada lagi yang perlu dia khawatirkan. Sifeng siap pergi ke Kekaisaran Hamparan Surga sendirian untuk menerobos dan mendapatkan lebih banyak kekuatan. Harimau putih diperintahkan oleh Sifeng untuk berlari di langit. Sifeng duduk bersila dan berkultivasi dalam diam. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah sekitar satu bulan, Sifeng, yang sedang berkultivasi, perlahan membuka matanya. Tubuhnya bergerak dan serangkaian suara berderak keluar dari tubuhnya. Itu seperti suara kacang yang digoreng. Sifeng sudah bisa melihat bahwa di bawah serangan macan putih, ada lautan yang bergelombang dan bergulung di bawahnya. Apakah kita sudah sampai di Laut Timur? Sifeng bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat laut yang bergejolak di bawahnya. Dia telah berkultivasi selama sebulan. Di bulan ini, dia telah mengonsumsi 200 juta batu primordial. Namun, dia belum mengisi dantian yang telah bergabung dengan api suci. Dia hanya mengisi setengahnya. Dengan kata lain, setelah sebulan berkultivasi dan melahap ki primordial, Sifeng hanya mengumpulkan setengah dari ki primordial dari alam kehormatan bela diri bintang 4 ke alam kehormatan bela diri bintang 5. Binatang laut yang kuat sering muncul di Laut Timur. Oleh karena itu, Sifeng berhenti berkultivasi dan merasakan tubuhnya untuk mencegah serangan mendadak dari binatang laut yang kuat. Lautan luas di Laut Timur beberapa kali lebih besar dari seluruh wilayah Timur. Ada binatang laut yang tak terhitung jumlahnya, ras yang tak terhitung jumlahnya, dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Dikatakan bahwa beberapa orang telah bertemu dengan binatang iblis yang kuat di Laut Timur. Beberapa orang juga menemukan harta karun langka di Laut Timur. Dengan kecepatan macan putih saat ini, dibutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan untuk terbang keluar dari Laut Timur dan mencapai kerajaan hamparan surga. Mengaum, mengaum, tiba-tiba, harimau putih di bawah Sifeng mengeluarkan 2 geraman pelan ke arah laut di bawah. Sifeng menyipitkan matanya dan memandang ke laut. Dia melihat sebuah kapal besar berlayar di laut. Kapal ini tampaknya adalah kapal dagang. Pada saat ini, di geladak, sebuah suara tiba-tiba berteriak ke arah Sifeng, teman-teman di geladak, tuan muda saya mengundang anda turun untuk minum. Mengikuti suara itu, Sifeng juga melihat ada beberapa lusin sosok berdiri di geladak. mengenakan jubah brokat. Tangan kirinya mengipasi kipas kertas, dan tangan kanannya memegang cangkir anggur. Dia sedang mencicipi anggur, dan dia tersenyum saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Sifeng. Turun, Sifeng berteriak pada macan putih di bawahnya. Di bawah komando Sifeng, macan putih segera berlari menuju kapal dagang dan mendarat di geladak. 475. Rumah Harta Karun. Ketika Sifeng mendengar nama pemuda itu, dia tahu bahwa ini adalah kekuatan komersial, kekuatan yang berfokus pada bisnis. Di benua Tianheng, terdapat banyak kekuatan komersial. Beberapa di antaranya sudah ada selama puluhan ribu tahun. Fondasi mereka dapat dibandingkan dengan Tanah Suci. Itu adalah rumah harta karun besar yang didambakan semua orang. Namun, jika seseorang ingin mematamatai harta karun besar ini, dia harus mempertimbangkan kekuatannya sendiri. Kekayaan juga merupakan senjata ampuh. Dalam sejarah benua Tianheng, ada seorang kaisar bela diri yang menyinggung kekuatan komersial yang sangat besar. Pada akhirnya, pasukan komersial mengeluarkan senjata kaisar dan menawarkan hadiah kepada kaisar bela diri. Di bawah godaan senjata kaisar, banyak ahli di dunia yang tergoda. Pada akhirnya, kaisar bela diri dibunuh oleh seseorang yang lebih kuat. Melihat pemuda di depannya, meskipun dia berasal dari kekuatan komersial, Sifeng dapat melihat bahwa alam seni bela diri miliknya berada di alam kehormatan bela diri bintang 2. Melihat bahwa orang ini tidak memiliki niat buruk dan secara khusus mengundangnya, Sifeng mengangguk kepada pemuda yang menyebut dirinya si Jin Suai dan berkata, namaku Sifeng. Oh, mendengar kata-kata Sifeng, mata si Jin Suai berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka. Nama keluarga kami adalah Si. Selain keluargaku, aku belum pernah bertemu siapapun dengan nama keluarga yang sama denganku. Aku tidak-aku tidak berharap bertemu adik Si di lautan luas ini. Takdir, ini memang takdir. Ayo, adik Si, mari kita minum lagi. Di akhir kata-katanya, si Jin Suai menunjuk ke meja giyok putih kecil di depannya. Ada piring dan anggur di atas meja. Di seberang si Jin Suai, ada cangkir anggur, sumpit, dan kursi giyok untuk Sifeng. Sifeng melihat bahwa orang ini sangat ramah dan tidak terlihat sok. Dia maju dan duduk di hadapan pemuda itu. Ayo, ayo, tuangkan anggur untuk adik Si. Melihat si Feng telah duduk, si Jin Suai dengan cepat berkata kepada seorang pelayan cantik di belakangnya. Ia, mendengar perintah si Jin Suai, pelayan cantik itu segera maju, mengambil teko anggur, dan menuangkan secangkir penuh untuk si Feng. Cangkir itu berwarna hijau dan memancarkan cahaya hijau berkilau. Ketika anggur masuk ke dalam cangkir, warnanya berubah menjadi merah darah dan memancarkan cahaya berdarah yang berkilauan. Ini, melihat anggur di dalam cangkir, Sifeng sedikit terkejut. Haha, jangan kaget, adik Sifeng. Anggur ini disebut anggur murbei darah. Bahan utamanya adalah buah murbei darah, ramuan kelas ilahi kelas 8. Sayang sekali aku hanya punya satu kendi. Minum anggur ini memiliki efek menyehatkan darah dan menguatkan tubuh. Ini sangat bermanfaat bagi tubuh. Adik Sifeng, kamu bisa mencobanya tanpa khawatir. Si Jin Suai tersenyum dan menjelaskan kepada Sifeng ketika dia melihat keterkejutan di wajahnya. Sifeng terkejut bukan karena warna anggurnya, tetapi karena dia merasakan kekuatan ki dan darah yang memancar dari anggur tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan Si Jin Suai, dia tidak mengira anggur ini akan diseduh dengan tanaman herbal kelas 8. Dia melirik pemuda di depannya. Tidak disangka dia bisa meminum anggur yang diseduh dari ramuan spiritual tingkat sein kelas 8. Kemungkinan besar, identitas orang ini serta rumah pedagangnya tidaklah sederhana. Lalu, Sifeng tidak ragu-ragu. Dia meraih cangkir di depannya dan meminum anggur dalam sekali teguk. Saat anggur masuk ke tenggorokan Sifeng, dia merasakan sensasi terbakar di perutnya. Sifeng diam-diam mengoperasikan seni 9 Neterwards. Ini adalah efek dari anggur. Dia menggunakan tubuh fisiknya untuk menyerap ki dan darah dalam anggur. Setelah tubuh fisiknya menyerap ki dan darah dalam anggur, tubuh fisik Sifeng, yang telah mencapai tingkat Raja Bela Diri Bintang 2 mulai meningkat secara perlahan. Meski peningkatan kekuatan fisiknya sangat lambat, namun memang meningkat setelah menyerap kekuatan ki dan darah. Tidak heran anggur ini diseduh dengan ramuan suci kelas 8. Anggur yang enak. Ketika anggur diletakkan di atas meja batu giyok putih, Sifeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kepada Bai Jinsuai, yang duduk di seberangnya. Karena ini anggur yang enak, adik Sifeng, kamu harus minum lebih banyak bersamaku. Si Jinsuai berkata pada Sifeng sambil tersenyum murah hati. Pada saat ini, Sifeng tidak sabar menunggu Sifeng mengatakan itu. Bagaimana dia bisa menolak wine yang dapat meningkatkan kekuatan fisiknya? Pelayan cantik itu menuangkan anggur. Tak lama kemudian, mereka berdua meminum dua cangkir anggur. Saat ini, Sifeng berkata lagi, aku melihat adik laki-laki Sifeng pergi ke arah ini. Kurasa adik laki-laki Sifeng juga pergi ke Kerajaan Kabut Langit seperti kita. Iya, kita akan pergi ke Kerajaan Kabut Langit, Sifeng menganggup dan menjawab. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, Sifeng tersenyum penuh arti pada Sifeng. Haha, aku tidak menyangka adik laki-laki Sifeng menjadi sepertiku meskipun dia masih muda. Setelah mendengar kata-kata Sifeng dan melihat senyuman di wajah Sifeng, Sifeng menggelengkan kepalanya dengan bingung. Melihat ekspresi Sifeng, Sifeng menjerit kaget lalu berkata, Eh, adik laki-laki Sifeng, bukankah kamu pergi ke Kerajaan Kabut Langit untuk mencari Putri Bungsu dan tercantiknya, Putri Linglong, untuk mencari suami. Tidak, aku akan pergi ke Kerajaan Kabut Langit untuk hal lain, kata Sifeng. Oh, jadi begitu. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, Si Jinsuai menganggup dan kemudian berkata, Tetapi karena kamu akan pergi ke Kekaisaran Kabut Langit, adik Sifeng, kamu harus pergi dan melihatnya. Kudengar dalam empat bulan, Kerajaan Kabut Langit akan Kaisar akan mendirikan arena dan mengundang semua kultifator kuat di dunia untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri untuk mendapatkan pasangan. Kudengar Putri Linglong juga cantik Tia Dataraf. Kudengar dengan kecantikan Putri Linglong, kemungkinan besar dia akan menarik perhatian murid terkenal Kaisar Jeyu, Kaisar Agung Siaoyao, Mo Siaoyao. Setelah mendengar kata-kata si Jinsuai, sudut mulut Sifeng bergerak-gerak. Mo Siaoyao ini, di hati orang-orang di benua Tianheng, hampir identik dengan bejat. Ketika orang berbicara tentang wanita cantik, mereka secara tidak sengaja akan memikirkan Kaisar Agung Siaoyao, Mo Siaoyao. Jika bocah ini benar-benar berani berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri dan mempermalukan dirinya sendiri, Sifeng pasti akan mematahkan kakinya jika dia bertemu dengannya di Kerajaan Kabut Langit. Kemudian, Si Jinsuai melanjutkan. Ketika dia berbicara tentang kompetisi seni bela diri dan wanita cantik, wajahnya penuh energi. Karena kita akan pergi ke Kerajaan Kabut Langit untuk mengikuti kompetisi seni bela diri ini, aku pasti akan pergi dan melihat kecantikan Putri Linglong. Sayangnya akan ada begitu banyak kultifator yang kuat kali ini. Belum lagi kaisar bela diri, bahkan orang suci bela diri pun mungkin akan muncul. Dengan dunia persilatan kita, sepertinya kita hanya bisa menonton. Kita tidak akan bisa mengembalikan keindahan itu. Di akhir kata-katanya, ekspresi penyesalan muncul di wajah Si Jinsuai. Si Feng tidak terlalu tertarik untuk membawa wanita cantik atau putri. Saat ini dia hanya mengejar kekuatan dan kekuasaan. Dengan kekuatan, dia tidak akan merasa tidak berdaya di depan orang lain. Hanya dengan begitu dia bisa melindungi orang-orang di sekitarnya dan menghancurkan semua musuhnya. 476 Setelah makan dan minum, Si Feng berdiri di haluan kapal, menghadap angin laut yang kencang. Rambut panjang dan pakaian hitamnya berkibar tertiup angin saat dia melihat amukan ombak di laut. Si Jinsuai menemaninya. Pada saat ini, Si Jinsuai tiba-tiba bertanya, Adik Si, bagaimana kabar Tuan Ling Wei dari keluarga Ling? Mendengar kata-kata Si Jinsuai, Si Feng memandang Si Jinsuai. Melihat Si Feng menatapnya, Si Jinsuai tersenyum dan berkata, Adik Si, jangan kaget. Bertahun-tahun yang lalu, gedung harta karun kami bekerja sama dengan keluarga Ling beberapa kali. Tentu saja, saya masih ingat macan putih keluarga Ling tentara lapis baja hijau. Saya tidak menyangka Anda akan menjadi begitu kuat di usia yang begitu muda dan bahkan menjadi tentara lapis baja hijau macan putih yang terkenal. Prestasi Anda di masa depan tidak dapat dibayangkan. Si Feng sekarang mengerti mengapa Si Jinsuai mengundangnya dan mengapa dia tidak ragu untuk mentraktirnya dengan anggur yang diseduh dengan ramuan spiritual tingkat suci kelas 8. Ternyata Si Jinsuai mengira dirinya adalah tentara armor hijau keluarga Ling melalui harimau putih yang ditungganginya. Kemudian, Si Jinsuai mengganti topik dan berkata kepada Si Feng, Hanya saja gedung harta karun kami tidak bekerja sama dengan keluarga Ling selama bertahun-tahun. Kami selalu merasa sayang sekali. Bolehkah saya tahu siapa yang telah bekerja sama dengan keluarga Ling dengan tahun-tahun ini? Meskipun kata-kata Si Jinsuai biasa saja, Si Feng tahu bahwa dia mencoba mendapatkan informasi darinya. Seorang pengusaha, seperti yang diharapkan dari seorang pengusaha. Namun, Si Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu. Si Feng benar-benar tidak tahu. Dia bukan anggota keluarga Ling, dia juga bukan anggota tentara armor hijau macan putih. Haha, tidak apa-apa. Si Jinsuai berkata sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata Si Feng. Kemudian, keduanya terus memandangi gulungan ombak di depan mereka. Karena percakapan tadi, suasana tiba-tiba menjadi sedikit canggung, dan suasana menjadi sedikit membosankan. Setelah beberapa saat, Si Jinsuai mengambil inisiatif untuk mencairkan suasana. Dia berkata, Adik Si, sepertinya ini pertama kalinya kamu pergi ke laut, kan? Ya, Si Feng mengangguk. Ini memang pertama kalinya dia melaut dalam kehidupan ini. Namun, bahkan di kehidupan sebelumnya, meskipun dia pernah terbang di laut, dia belum pernah memandang laut dengan hati-hati seperti sekarang. Si Jinsuai berkata sambil tersenyum, laut sangat luas dan tidak terbatas. Lautan di benua Tianheng sebenarnya lebih besar dari seluruh benua. dunia di dalam laut sungguh indah tanpa akhir. Ada suku laut yang tak terhitung jumlahnya, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya, legenda yang tak terhitung jumlahnya, harta karun dan hal-hal aneh. Ada juga rumor yang tak terhitung jumlahnya. Tapi yang paling membuatku penasaran adalah kapal hantu yang dirumorkan. Kapal hantu, Si Feng menggelengkan kepalanya dengan bingung. Namun kalau dilihat dari nama kapal hantu ini, pasti ada hubungannya dengan Rohyin. Si Jinsuai tersenyum lagi dan berkata, dikatakan bahwa dahulu kalah, di laut, ada sebuah kapal gelap, tertutup kabut tebal, berlayar di laut. Tidak ada yang tahu dari mana kapal ini berasal, ke mana tujuannya. Atau apa yang ada di kapal. Terkadang, ketika sebuah kapal bertemu dengan kapal spektra, seseorang akan mendengar tangisan seorang wanita. Terkadang, itu adalah teriakan dan makian laki-laki. Terkadang, itu adalah lolongan bayi. Itu seperti jeritan hantu yang melengking. Bagaimanapun, ada banyak versi suara yang dikabarkan. Dan konon kapal hantu tersebut pernah muncul di laut timur, laut selatan, laut barat, laut utara, dan laut tengah. Benua Tianheng dibagi menjadi wilayah timur, selatan, barat, utara, dan benua tengah. Empat wilayah dan satu benua semuanya memiliki lautan. Apakah tidak ada yang pergi ke kapal hantu untuk melihatnya? Si Feng bertanya. Ya, ada begitu banyak orang pemberani di dunia ini. Tentu saja ada. Si Jin Suai tersenyum dan kemudian berkata kepada Si Feng, tetapi ada banyak rumor tentang orang-orang yang pergi ke kapal hantu. Dikatakan bahwa beberapa orang tidak pernah kembali setelah memasuki kapal hantu. Beberapa orang mendengar banyak suara sebelum memasuki kapal hantu. Tetapi ketika mereka masuk, mereka menemukan bahwa tidak ada apa-apa di kapal itu, dan suasananya sangat sunyi. Ada juga orang yang meninggal secara misterius setelah kembali dari kapal hantu. Pokoknya banyak rumor yang beredar. Haha, Tuan Muda, Anda sedang membicarakan tentang kapal hantu. Pada saat ini, ledakan tawa lama datang dari belakang Si Feng dan Si Jin Suai. Mendengar tawa itu, Si Feng dan Si Jin Suai berbalik dan melihat seorang lelaki tua berambut putih. Tapi Si Feng segera menyadari bahwa lelaki tua itu hanya memiliki satu tangan. Tangan kanannya patah dan digantikan kait besi. Itu Paman Hao, Si Jin Suai tersenyum dan mengangguk pada lelaki tua itu. Kemudian, dia berkata kepada Si Feng, ketika Paman Hao masih muda, dia bertemu dengan kapal hantu. Tangan Paman Hao terpotong di kapal hantu. Oh, setelah mendengar kata-kata Si Jin Suai, Si Feng memandang lelaki tua di depannya dengan rasa ingin tahu yang lebih besar. Ya, Paman Hao juga mendengar kata-kata Si Jin Suai. Dia mengangguk dan kemudian menghela nafas. Aduh! Apa yang kamu temui di kapal hantu? Si Feng bertanya pada Paman Hao. Paman Hao menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya tidak tahu apa yang saya temui. Ketika saya naik kapal, saya melihat seorang anak berusia sekitar tujuh atau delapan tahun. Saya tidak tahu apakah dia seorang manusia atau hantu. Tapi setelah aku melihatnya, aku pingsan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika saya bangun, saya hanyut di laut. Dan tanganku ini berbicara tentang tangan ini, Paman Hao mengangkat tangan dengan kait besi dan berkata, ketika saya bangun, tangan saya ini digigit. Seorang anak berusia tujuh atau delapan tahun. Si Feng bergumam pelan. Kemudian dia mendengar Paman Hao tertawa dan berkata, mungkin saya beruntung. Saat saya terhanyut di laut, saya terhanyut ke pulau terpencil. Pada akhirnya, saya selamat. Pada akhirnya, sebuah kapal dagang membawaku pergi dari pulau terpencil itu. Tapi temanku yang berada di kapal spektre bersamaku tidak seberuntung itu. Kapal yang saya tumpangi saat itu bertemu dengan kapal spektre, kabar darinya. Sahabat kita, setelah bertahun-tahun, belum ada kabar dari mereka. Mereka semua pasti terbunuh. Berbicara tentang ini, kesedihan muncul di wajah Paman Hao. Dia tersesat dalam ingatannya. Si Feng memandang lelaki tua yang tiba-tiba tampak sedikit kesepian. Dia berbalik dan memandangi lautan luas dan ombak yang bergulung-gulung. Dia berbisik, kapal hantu. Tuan muda ini ingin melihat benda apa itu. Huff, hantu, mari kita lihat apakah memang ada hantu. Setelah itu, si Jin Suai menceritakan kepada Si Feng beberapa cerita aneh di laut, seperti monster laut, monster laut, harta karun aneh di laut, dan berbagai ras di laut. 477. Pada malam tanggal, sebuah kapal yang sepi masih berlayar di laut dalam badai yang dahsyat. Menghadapi hujan lebat, angin kencang, dan ombak besar, Si Feng dan Si Jin Suai masih berdiri dengan gagah di geladak, menghadap angin dan ombak serta memandangi ombak yang bergulung semakin kencang. Namun, dengan budidaya bela diri di alam bela diri, badai dahsyat tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Sebelum hujan turun menimpa mereka, air itu menguap oleh kekuatan yang meluap dari tubuh mereka. Adik Si, apakah kamu ingin melihat kapal hantu? Si Jin Suai memandang Si Feng dan tersenyum. Ya, saya bersedia. Si Feng menganggup dan berkata, Haha, beberapa orang tidak sabar untuk menghindarinya, tapi kamu ingin melihatnya. Namun jarang sekali melihat spektre sip di laut, haha. Ya saya tahu. Si Feng menganggup dan berkata, aku hanya ingin tahu. Jika aku melihatnya, aku benar-benar ingin melihat apakah ada spektre di kapal, atau ada hal lain yang mempermainkanku. Dengan baik, itu terlambat. Adik Si, sebaiknya kamu pergi ke kabin dan istirahat. Jika kapal dagang saya benar-benar tidak beruntung dan bertemu dengan kapal hantu, saya akan mengirim seseorang untuk segera memberi tahu Anda. Kata Si Jin Suai. Setelah mendengar kata-kata Si Jin Suai, Si Feng menganggup dan tersenyum. Dia memang ingin melihat kapalnya, tapi dia tidak terlalu banyak berpikir sebelumnya. Kapal spektre mungkin akan menjadi malapetaka bagi orang lain di kapal dagang ini, terutama bagi Paman Houwe yang kehilangan lengannya di kapal spektre. Namun, Si Feng mengira Si Jin Suai juga penasaran dengan kapal hantu. Kalau tidak, dia tidak akan bercerita banyak padanya. Kemudian, di bawah pimpinan Si Jin Suai, mereka berdua sampai di sebuah kabin. Si Jin Suai membawa Si Feng ke sebuah ruangan dan menunjuk ke pintu kayu yang tertutup. Adik Si, kamu harus menanggungnya malam ini dan tidur di sini. Sama-sama, terima kasih atas keramah-tamahannya hari ini. Si Feng berterima kasih pada Si Jin Suai. Haha, istirahatlah yang baik. Sampai jumpa besok, Si Jin Suai tersenyum pada Si Feng. Kemudian, sambil melambaikan kipas kertas emas di tangannya, dia meninggalkan lorong. Setelah melihat Si Jin Suai pergi, Si Feng menoleh, mengulurkan tangannya, dan mendorong pintu kayu emas di depannya. Dengan sekali klik, pintu kayu terbuka, dan yang terlihat di mata Si Feng adalah dekorasi yang segar dan elegan, serta tempat tidur emas besar yang ditempatkan di dalamnya. Tiba-tiba, aroma samar muncul di hidungnya, dan mata Si Feng tiba-tiba terbuka. Si Feng melihat bahwa di kamar yang telah disiapkan Si Jin Suai untuknya, di tempat tidur besar yang terbuat dari kayu foe bezenan, ada banyak keindahan yang indah. Rambut hitam panjang mereka seperti air terjun, dan wajah cantik mereka seindah bunga persik. Pipi mereka merah padam, dan separuh tubuh telanjang mereka terbungkus selimut katun seputih salju. Separuh lainnya terlihat di luar, dan tempat-tempat tersembunyi terlihat samar-samar. Itu adalah ruangan yang penuh dengan musim semi, dan itu membuat imajinasi orang menjadi liar. Si Jin Suai telah mengatur segalanya dengan sangat baik. Si Feng memandangi keindahan di tempat tidur, menggelengkan kepalanya, dan menganggapnya lucu. Tuan muda melihat Si Feng memasuki ruangan, wanita cantik yang terbaring di tempat tidur berseru dengan lembut. Suaranya serendah suara nyamuk. Lalu, dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Dia tampak seperti sedang menunggu bantuan Si Feng. Namun, di hadapan kecantikan seperti itu, Si Feng melambaikan tangannya padanya dan berkata, sebaiknya kamu pergi. Ben Sao terbiasa sendirian. Si Feng memiliki prinsipnya sendiri dalam hal wanita. Meskipun wanita ini cantik, terlihat jelas bahwa Si Jin Suai telah mengatur agar dia tidur dengannya. Dia pasti disukai banyak pria. Bahkan jika dia tidak disukai oleh pria lain, dia pasti sudah tidur dengan Si Jin Suai berkali-kali. Bagaimana dia bisa menerima sepatu rusak seperti itu? Ah, mendengar kata-kata Si Feng, ekspresi sangat terkejut muncul di wajah wanita itu. Seolah-olah dia tidak berani percaya bahwa orang ini akan benar-benar menolak kecantikan dan tubuhnya yang indah. Apakah dia pria normal? Wanita itu mengutup dalam hatinya. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. melihat wanita itu masih tidak bergerak, wajah Si Feng berangsur-angsur menjadi dingin. Saya, saya takut sendirian di malam hari. Tuan muda, izinkan saya melayani Anda dengan baik malam ini. Saya pasti akan membuat Anda bahagia dan bahagia. Wanita itu memandang Si Feng dengan ekspresi sedih dan menyedihkan di wajahnya. Lalu, Si Feng tiba-tiba mengerutkan kening. Dia merasakan asap merah muda keluar dari tubuh wanita itu dan dengan cepat melingkari dirinya. Wanita ini, sesuatu yang salah. Kemudian, dengan keras, semburan api berwarna merah darah tiba-tiba meletus dari tubuh Si Feng. Asap merah muda yang dengan cepat mendekatinya langsung terbakar habis oleh api berwarna merah darah. Siapa kamu? Si Feng berteriak pada wanita itu. Bang, Si Feng menginjakan kaki kanannya ke tanah dan segera bergegas menuju wanita itu. Dalam sekejap mata, Si Feng berada di depan wanita itu dan dengan kejam meninju kepala cantiknya. Tuan muda, Anda benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap seorang wanita. Bagaimana Anda bisa begitu galak terhadap saya? Wajah cantik wanita itu masih diliputi kesedihan. Dia masih menatap Si Feng dengan tatapan menyedihkan. Namun, wanita itu mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, Kim merah muda mengalir di telapak tangannya dan bertemu dengan pukulan Si Feng. Ledakan, tinju dan telapak tangan bertabrakan. Seketika, seluruh tubuh Si Feng terlempar. Si Feng sebenarnya telah dikalahkan oleh wanita ini dalam pertukaran ini. Wanita ini tidak sederhana. Ketika Si Feng terbang kembali, dia tiba-tiba menyadari bahwa wanita ini memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan dia tidak bisa melihat melalui kultifasinya. Wanita ini jelas bukan pelayan yang diatur si Jin Suai untuk tidur dengannya. Sejak dia memasuki kamarnya, dia pasti punya niat terhadapnya. Memikirkan hal ini, Si Feng, yang terbang mundur, tiba-tiba berhenti di udara dan menatap wanita di depannya. Kemudian, wanita itu keluar dari selimut dengan senyuman menawan di wajahnya. Namun, tubuh telanjangnya dikelilingi kelopak bunga persik berwarna merah muda. Seolah-olah dia mengenakan pakaian yang terbuat dari bunga persik. Dia tersenyum genit pada Si Feng dan berkata, Kaka, apakah aku tidak cantik? Selama kamu bersedia, aku akan menjadi milikmu malam ini. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku. 478. Bagaimana kamu bisa menggunakan pisau setajam itu untuk memotong kulit halusku? Adikku, bagaimana kamu tega melakukan itu? Wanita itu berkata dengan sedih. Kemudian, dia melihat pedang bulan purnama dan menjentikannya dengan jari halusnya. Bang! Dengan suara keras, pedang bulan purnama dijentikan oleh jari wanita itu. Si Feng terkejut. Dia adalah artis bela diri Realem Marsial Bintang 4, dan pedang bulan purnamanya dekat dengan kekuatan artis bela diri Realem Marsial Bintang 8. Namun, benda itu disingkirkan oleh jari wanita itu. Siapa wanita ini? Kekuatan apa yang dia miliki? Kenapa dia tidak bisa melihatnya? Dari dulu hingga sekarang, Si Feng menganggap wanita ini sebagai wanita biasa yang belum pernah berlatih ilmu bela diri. Oleh karena itu, pada awalnya, Si Feng mengira bahwa dia adalah pelayan cantik yang diatur oleh si Jin Suai untuk tidur dengannya. Sekarang, dia tidak tahu dari mana asal wanita ini. Bagaimana bisa ada wanita seperti itu di kapal dagang ini? Apakah dia dikirim oleh si Jin Suai untuk membunuhnya? Namun, dia sepertinya tidak punya alasan untuk membunuhnya. Si Feng mengulurkan tangannya dan menangkap pedang bulan purnama di tangannya. Dia memandang wanita yang terbungkus bunga persik dengan serius. Hahaha, adik kecil, sepertinya kamu takut padaku. Saya sangat cantik. Bagaimana aku bisa begitu menakutkan? Wanita itu terus bertingkah genit dan berkata pada Si Feng. Pada saat ini, suara perkelahian di kamar Si Feng menarik perhatian orang-orang di kapal. Di luar pintu, terdengar suara langkah kaki. Bang! Pintu kamar Si Feng diketuk hingga terbuka. Orang yang berdiri di depan pintu adalah pemilik kapal ini, Si Jin Suai. Di luar pintu ada penjaga kapal. Ketika mereka melihat wanita cantik terbungkus bunga persik di kamar Si Feng, wajah Si Jin Suai dipenuhi dengan keterkejutan. Tak hanya Si Jin Suai, para penjaga di belakangnya juga kaget saat melihat pemandangan di dalam ruangan tersebut. Kapan wanita cantik muncul di kapal ini? Siapa kamu? Kenapa kamu ada di kapal? Yang lain tidak menyadarinya, tapi Si Jin Suai menyadarinya. Wanita ini sedang menghadapi Si Feng, tetapi dia tidak bisa melihat tingkat kultifasinya. Wanita ini jelas tidak sederhana. Dan wanita seperti itu muncul di kamar Si Feng tanpa ada yang menyadarinya. Si Jin Suai tidak punya pilihan selain memperlakukannya dengan serius. Kenapa banyak sekali laki-laki di sini? Aku malu sekali. Melihat pintu yang terbuka dan kerumunan yang muncul di depan pintu, wanita itu berkata dengan malu-malu. Aku pergi dulu. Aku akan datang dan mencarimu di lain hari, adikku. Mengikuti suara manis ini, kata Ye Zichen. Setelah itu, tubuhnya yang anggun dan memikat berubah menjadi banyak bunga persik yang menari. Setelah itu, di depan mata orang banyak, saat bunga persik menghilang dengan cepat, wanita itu juga menghilang. Seolah-olah wanita dengan bunga persik itu tidak pernah muncul. Hanya bunga persik yang tersisa di kamar, yang berarti seorang wanita cantik memang muncul di kamar si Feng. Adik si, siapa wanita ini? Melihat bunga persik di lantai, si Jinsuai datang ke sisi si Feng dan bertanya. Aku tidak tahu. Si Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, saat aku datang ke kamar ini, aku melihat wanita ini terbaring di tempat tidur. Awalnya, kupikir kamu menemukannya tidur denganku. Si Feng berkata jujur. Jika ada wanita secantik itu, aku akan meninggalkannya demi diriku sendiri. Mengapa aku membiarkanmu tidur dengannya? Si Jinsuai mengeluh dalam hatinya. Kemudian, dia melihat bunga persik di lantai dengan ekspresi khawatir. Kargo di kapalnya sangat penting. Sekarang, seorang wanita misterius telah muncul di kapal. Terlebih lagi, dia sepertinya datang dan pergi sesuka hatinya, dan tingkat kultifasinya tidak terduga. Si Jinsuai tidak bisa tidak khawatir. Adapun si Feng, kata-kata, aku akan datang dan menemuimu di lain hari, terus bergema di benaknya. Motif wanita ini tidak jelas. Dia sangat tampan, dan tubuhnya masih perawan. Bagaimana dia bisa membiarkan wanita murahan itu memanfaatkannya dengan begitu mudah? Dalam benak si Feng, dia tidak bisa tidak membayangkan tubuh mulianya ditekan oleh tubuh telanjang itu. Bunga persik menari-nari di udara, dan seluruh taman berwarna merah jambu. Tapi kemudian, si Feng tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran ini dari benaknya. Setelah itu, si Feng mengambil keputusan. Demi keperawanannya, demi tubuh bangsawannya, demi tidak dipermalukan atau dianiaya dengan cara apapun, dia pasti akan membunuh wanita ini kelebasan pedangnya saat dia melihatnya lagi. Saat ini, si Jin Suai berteriak dengan serius kepada penjaga di belakangnya, suruh mereka memperketat keamanan di sekitar ruang kargo. Jangan ceroboh. Ya, para penjaga rumah pedagang seribu harta karun mengetahui pentingnya kargo ini, jadi mereka segera merespons. Lalu, para penjaga pergi. Segera, hanya si Feng dan si Jin Suai yang tersisa di ruangan itu. Si Jin Suai berkata kepada si Feng, Adik si, kalau-kalau wanita jahat itu datang lagi, aku akan mengirim beberapa penjaga lagi untuk melindungimu. Tidak dibutuhkan. Si Feng melambaikan tangannya dan menolak tawaran si Jin Suai. Kemudian, dia berkata dengan jujur, dengan kekuatan para penjaga di kapalmu, jika wanita jahat itu datang untuk mencelakakanku lagi, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya akan menambah korban jiwa. Jika wanita jahat itu berani muncul lagi, aku yakin aku bisa membunuhnya sepenuhnya. Oh, setelah mendengar kata-kata si Feng, si Jin Suai menganggup mengerti dan berkata, karena adik laki-laki si berasal dari pasukan armor hijau macan putih keluar galing, kamu pasti punya beberapa kartu truf. Mendengar kata-kata adik si, aku merasa jauh lebih nyaman. Dalam hati si Jin Suai, dia tidak sabar menunggu si Feng membunuh iblis wanita yang tiba-tiba muncul di kapal dagangnya. Namun, hasil terbaiknya adalah si Feng menghancurkan dantian iblis wanita itu dan membawanya ke kamarnya sehingga dia bisa menikmati tubuh anggunnya. Di bawah bunga persik yang berkibar, si Feng akan berada di atas tubuh lembut dan indah itu, menghadap wajah merah jambu, menawan, dan lembut itu. Namun, tidak peduli apa yang dipikirkan si Jin Suai, dia, yang telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, tidak menunjukkan satupun hal itu di wajahnya. Dia masih terlihat serius dan berkata kepada si Feng, kalau begitu, aku akan pergi dulu. Jika adik si membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk memanggilku di koridor luar. Saya akan meningkatkan patroli malam ini. Akan ada orang setiap saat. Oke, si Feng menganggup ke si Jin Suai. Kemudian, si Jin Suai mempertahankan ekspresi serius dan meninggalkan kamar si Feng. Malam itu, si Feng tidak tidur. Dia duduk bersila di tempat tidur emas, meledakkan batu primordial, dan menyerapki primordial yang agum dan murni untuk budidaya. Namun, tidak terjadi apa-apa pada malam setelah itu. Semuanya damai. 479. Kapal dagang mengalami malam badai. Keesokan harinya, semuanya tenang dan kapal dagang masih berlayar kencang di laut. Pada hari ini, si Feng tidak meninggalkan kamarnya. Dia menghabiskan sepanjang hari berkultivasi. Namun, si Feng relatif tenang. Setelah iblis wanita itu pergi, dia tidak muncul di kamar si Feng. Kehidupan seperti ini berlangsung selama tiga hari. Pada malam hari keempat, si Feng masih berkultivasi di kamarnya. Si Feng, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba mencium aroma yang elegan. Hmm, si Feng dengan cepat membuka matanya yang sedikit tertutup. Di depan tempat tidurnya, bunga persik sedang menari. Kemudian, suara manis terdengar dari bunga persik. Adikku, aku di sini untuk bertemu denganmu lagi. Hahaha. Jalang, mata si Feng menyipit saat dia melihat siluet yang samar-samar terlihat di antara bunga persik. Wanita ini sebenarnya sangat pelit, muncul di hadapannya tanpa mengenakan pakaian apapun. Lampu merah darah menyala di telapak tangan kiri si Feng. Si Feng tahu bahwa untuk menghadapi wanita jalang ini, pedang bulan purnama miliknya dijentikan oleh jarinya. Serangan lain tidak ada gunanya. Hanya dengan mengaktifkan tablet batu berwarna merah darah dan melancarkan serangan terakhir dia bisa membunuh wanita jalang ini sepenuhnya. Hahaha, haha, adikku, kamu benar-benar kejam. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Tadinya aku akan memberimu tubuh yang luar biasa ini malam ini. Gadis bunga persik itu sepertinya merasakan bahaya. Tiba-tiba, kelopak bunga persik di ruangan itu berkibar dengan liar. Tubuh anggun yang samar-samar terlihat di antara bunga persik itu tiba-tiba menghilang bersamaan dengan bunga persik yang beterbangan. Seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya bunga persik yang tersisa di lantai. Apakah dia melarikan diri? Si Feng menundukkan kepalanya sedikit, memandangi bunga persik di lantai, dan bergumam dengan suara rendah. Dia benar-benar merasa wanita itu sepertinya tahu bahwa dia akan melancarkan serangan fatal dan kemudian lari ketakutan. Tapi, apakah dia benar-benar tahu? Bagaimana dia tahu? Tablet batu berwarna merah darah tidak benar-benar diaktifkan. Tidak ada kekuatan yang keluar darinya. Dari mana asal wanita ini? Bunga persik yang misterius dan aneh itu datang dan pergi tanpa jejak. Namun, dia sepertinya mengganggunya. Apa sebenarnya yang membuatnya tertarik padanya? Apakah hanya karena dia tampan? Si Feng sedikit mengernyit, berpikir dalam hatinya. Namun, setelah berpikir sejenak, si Feng menggelengkan kepalanya. Dia masih belum bisa memahaminya. Lain kali, jika wanita ini berani tampil lagi, dia tidak akan terburu-buru. Dia akan mengaktifkan tablet batu berwarna merah darah nanti. Ledakan. Tiba-tiba, Si merasa ruang di sekelilingnya bergetar hebat. Si Feng segera menyadari bahwa kapal itu pasti bertabrakan dengan sesuatu. Si Feng, yang sedang duduk bersila di tempat tidur, tiba-tiba bergerak. Dia menembak dan tiba di pintu dalam sekejap mata. Dia membuka pintu. Saat ini, koridor sedang kacau. Orang-orang berteriak, tidak bagus. Sebuah kapal, pergi ke dek. Melihat para penjaga yang kacau ini, sosok Si Feng tiba-tiba bergerak lagi. Dia diam-diam terbang di atas kepala mereka dan sepanjang lorong, dia dengan cepat terbang menuju geladak. Ketika Si Feng terbang ke geladak, dia itu sudah penuh dengan penjaga. Banyak orang berdiri di geladak. Ada juga lebih dari selusin penggarap Realem Kaisar Beladiri atau mereka yang telah melampaui Realem Kaisar Beladiri. Mereka melayang di udara dan melihat ke depan. Ada kabut yang sangat luas. Saat ini, laut tertutup kabut tebal. Pemandangan laut terhalang sepenuhnya. Melihat selusin sosok yang mengambang di kehampaan, Si Feng melihat Si Jinsuai di antara mereka. Dia segera pergi ke Si Jinsuai dan datang ke sisinya. Adik Si, Si Jinsuai, yang berada dalam keadaan sangat gugup, terkejut saat melihat seseorang tiba-tiba datang ke sisinya. Tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah Si Feng, dia menjadi tenang dan memanggilnya. Apa masalahnya? Melihat laut di depannya, Si Feng mengerutkan kening dan bertanya pada Si Jinsuai. Dia sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Si Jinsuai tampak berwibawa dan berkata, Saya tidak tahu. Awalnya masih cerah, namun kabut laut tiba-tiba muncul. Apalagi saya mendengar dari beberapa bawahan saya bahwa saat itu mereka melihat dengan jelas bahwa tidak ada apa-apa di laut di depan mereka. Tapi kapal itu baru saja menabrak sesuatu yang besar. Saya sudah mengirim beberapa ahli kehaluan untuk melihat apa yang terjadi. Sungguh aneh. Beberapa orang tidak melihat apapun di depan mereka, tetapi mereka menabrak sesuatu. Apalagi kabutnya sangat aneh. Pasti ada sesuatu yang salah ketika keadaan tidak normal. Itu kapal spektre. Iya, itu kapal spektre. Saat itu, ketika kapal kami bertemu dengan kapal spektre, situasinya sama. Tuhanku, saya tidak percaya saya bertemu dengan kapal spektre lagi. Saat ini, seorang lelaki tua berteriak ngeri di geladak. Si Feng menunduk dan melihat bahwa itu adalah lelaki tua yang dia temui di geladak beberapa hari yang lalu. Si Jinsuai memanggilnya Paman Hao. Paman Hao menatap kosong ke arah si Feng dan kabut dengan mulut terbuka lebar. Dia tampak sedikit linglung, tapi matanya yang lebar menunjukkan kengerian di hatinya. Apa? Kapal hantu? Kapal hantu. Ku dengar Paman Hao selamat setelah menabrak kapal hantu. Paman Hao berkata bahwa dia menabrak kapal hantu, jadi itu tidak salah. Di bawah, terdengar ledakan teriakan terkejut. Orang-orang ini telah berada di laut selama bertahun-tahun dan tentu saja pernah mendengar tentang legenda kapal hantu. Namun, para penjaga gedung pedagang seribu harta karun ini juga terlatih dengan baik. Anak panah mereka menembus angin dan ombak, tetapi mereka tidak jatuh ke dalam kekacauan, dan tidak ada yang melarikan diri. Pada saat ini, si Jinsuai menoleh dan berkata kepada si Feng sambil tersenyum masam, Adik si, sepertinya keinginanmu akan terkabul kali ini. Faktanya, saya sudah menduga bahwa kapal dagang kita mungkin bertabrakan dengan kapal spektra setelah menggabungkan segala macam situasi yang aneh. Saat suara si Jinsuai turun, di dalam kabut laut yang tak terbatas, semburan jeritan yang sangat menyedihkan tiba-tiba bergema. Dari jeritan tersebut, seseorang dapat mengetahui bahwa orang yang membuat jeritan tersebut telah menemui sesuatu yang sangat mengerikan, yang menyebabkan bulu kuduk berdiri. Kemudian, jeritan melengking tiba-tiba berhenti, dan seluruh kapal dagang terdiam untuk waktu yang singkat. Kemudian, para penjaga digeladak sadar satu per satu dari jeritan itu. Kemudian, terdengar ledakan jeritan di geladak satu demi satu. Baru saja, teriakan datang dari beberapa saudara yang memasuki haluan. Apa, apa yang terjadi pada mereka di kapal spektra? Dengarkan teriakannya, sepertinya mereka menemui sesuatu yang sangat mengerikan. 480. Melihat kabut putih di depan, Si Feng menoleh dan berkata kepada si Jinsuai, Aku akan pergi dan melihat. Si Feng sudah penasaran dengan kapal hantu sejak awal, jadi si Jinsuai tidak merasa terlalu penasaran ketika si Feng mengatakan ini. Melihat si Feng hendak bergerak, Si Jinsuai buru-buru berkata, Adik si, tunggu sebentar. Si Feng menoleh dan menatap si Jinsuai dengan bingung ketika si Jinsuai tiba-tiba menghentikannya. Si Jinsuai tersenyum pada si Feng dan berkata, Aku akan pergi bersamamu. Si Jinsuai sangat penasaran dengan legenda kapal hantu, jadi tidak aneh jika dia ingin pergi bersamanya. Baiklah, baiklah, Si Feng menganggup pada si Jinsuai. Kemudian, keduanya terbang menuju kabut tebal di depan. Muda, Tuan Muda telah memasuki kapal hantu. Tuan Muda, kamu tidak bisa pergi. Tuan Muda, Anda tidak bisa mempertaruhkan nyawa Anda. Melihat si Jinsuai terbang ke dalam kabut tebal, para penjaga buru-buru berteriak. Pada saat ini, lebih dari selusin prajurit yang bisa terbang dalam kehampaan buru-buru mengejar si Jinsuai. Tapi tepat setelah itu, suara tegas si Jinsuai terdengar, kalian semua, berhenti. Tetaplah di kapal untuk Tuan Muda ini. Jangan membuat kesalahan apapun. Iya. Dengan teriakan si Jinsuai, mereka semua berhenti mengejar dan menanggapi si Jinsuai dengan hormat. Semua orang melihat bahwa sosok si Feng dan si Jinsuai telah memasuki kabut tebal dalam sekejap mata dan sepenuhnya tertutup olehnya. Begitu si Feng memasuki kabut tebal, dia melihat bayangan hitam besar di permukaan laut di bawah. Samar-samar terlihat di tengah kabut tebal. Aura aneh, jahat, dan dingin tiba-tiba muncul dari bayangan hitam di bawah. Persepsi spiritual si Feng terhadap Rohyin memberitahunya bahwa ada Rohyin di kapal hantu di bawah. Itu benar-benar kapal hantu, si Feng bergumam. Dilihat dari aura Rohyin ini, mereka telah menjadi roh jahat. Melihat si Feng tiba-tiba berhenti, si Jinsuai juga berhenti. Dia menoleh untuk melihat si Feng dan menanyakan pendapatnya, Adik si, bisakah kita turun? Ayo pergi. Si Feng berteriak dengan suara rendah. Kemudian, dia dan si Jinsuai turun menuju bayangan hitam besar di bawah. Saat mereka semakin dekat ke bayangan hitam, samar-samar mereka bisa mendengar teriakan nyaring dari atas. Tidak hanya si Feng yang mendengarnya, tetapi juga si Jinsuai yang berada di sebelahnya. Ini, mungkinkah ini benar-benar pekerjaan Roh? Si Jinsuai kaget saat mendengar tangisan dan lolongan. Dia bertanya pada si Feng yang ada di sampingnya. Itu memang sebuah hantu, kata si Feng. Dia kemudian berbalik dan bertanya sambil tersenyum, Kenapa, kamu takut? Mendengar kata-kata si Feng, si Jinsuai tersenyum dan berkata dengan bangga, Saya seorang yang mulia bela diri. Saya penuh vitalitas. Hantu tidak berani mendekati saya. Setelah mendengar kata-kata si Jinsuai, si Feng terus tersenyum dan berkata, Itu berlaku untuk hantu biasa. Tapi sebagian besar hantu di kapal spektra ini adalah roh jahat yang luar biasa kuatnya. Menurutku, Marsial yang mulia tidak akan berhasil. Haha, adik si, kamu tahu cara bercanda. Si Jinsuai mendengar kata-kata si Feng dan menggelengkan kepalanya. Si Feng juga menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Faktanya, dia tidak bercanda. Kemudian, bayangan hitam di bawah perlahan menjadi jelas. Sebuah kapal besar, dua kali ukuran kapal dagang si Jinsuai, muncul di hadapan mereka. Meski kapalnya besar, namun rusak dan penuh retakan. Bang, bang. Dengan dua suara, si Feng dan si Jinsuai mendarat di de kapal. Namun, begitu mereka menginjak kapal spektra, tangisan yang mereka dengar sebelumnya tiba-tiba menghilang. Seluruh kapal sunyi dan suram, yang membuat bulu kuduk orang berdiri. Keduanya tampak berwibawa dan melihat sekeliling. Si Jinsuai tidak menemukan apapun, tetapi si Feng melihat sosok pucat bersembunyi di geladak tidak jauh di depan. Hanya separuh tubuh sosok itu yang terlihat, dan separuh tubuh bagian bawah menembus geladak. Sosok pucat itu adalah seorang lelaki tua. Pada saat ini, matanya yang kosong menatap tajam ke arah si Feng dan si Feng. Huh, makhluk jahat. Si Feng mendengus dingin dengan jijik saat dia menatap iblis tua itu. Itu hanyalah roh jahat tingkat tinggi Orde Ketiga dalam bentuk Jiwayin. Segera setelah itu, iblis tua itu menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Ekspresi heran muncul di wajah tuanya yang galak. Dia melihat si Feng sedang menatapnya. Terlebih lagi, dia menatapnya seperti kucing yang bermain dengan tikus. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, iblis tua menggerakkan tubuhnya dan hendak keluar dari geladak. Huh, Anda ingin lari? Si Feng mencibir pada iblis tua. Segera, dia mengoperasikan kekuatan jiwanya dan membentuk pusaran jiwa yang tak terlihat di antara alis si Feng. Ah, apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Wajah hantu putih pucat hantu jahat tua itu segera dipenuhi kepanikan. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Segera setelah itu, kekuatan dahsyat yang tidak bisa dia tolak sama sekali menyapu dirinya. Tubuh pucatnya terbang dengan cepat menuju si Feng. Ah, tidak, biarkan aku pergi. Iblis tua mengeluarkan teriakan hantu jahat. Namun, ketika dia terbang mendekati si Feng, tubuh jiwa yinnya segera dihancurkan oleh pusaran jiwa bintang 5 si Feng. Dia dilahap oleh si Feng dan menjadi tonik bagi energi jiwa yin si Feng. Si Jin Suai juga mendengar jeritan iblis tua yang mengental dan buru-buru bertanya pada si Feng dengan serius, adik si, apakah kamu baru saja mendengar sesuatu? Aku baru saja menundukkan roh jahat. Itu adalah seruan roh jahat itu, jawab si Feng jujur. Jadi kamu tidak tahu bagaimana cara bercanda di kapal dagangku. Aku tidak menyangka kamu sedang ingin bercanda di saat seperti ini. Si Jin Suai tersenyum kecut saat mendengar kata-kata si Feng. Si Feng tidak menjelaskan banyak hal kepada si Jin Suai. Dia berkata, saya rasa saya mulai menyukai kapal hantu ini. Mari kita terus mencari-cari dan melihat apakah kita dapat menemukan sesuatu. Mem, si Jin Suai menganggup dengan serius. Matanya masih melihat sekeliling. Dia tidak tahu kemana perginya saudara-saudaranya yang berteriak-teriak saat menaiki kapal. Sekarang dia berada di kapal spektra, dia bahkan tidak melihat tubuh mereka. Si Feng dan si Jin Suai terus berjalan mengitari kapal. Tak lama kemudian, si Feng dan si Jin Suai tiba di kabin kapal hantu dan memasukinya. Begitu mereka memasuki kabin, yang mereka lihat hanyalah kegelapan. Kemudian, dua orang di depan mereka tiba-tiba memiliki wajah pucat pasi yang seperti kertas. Ini adalah wajah seorang wanita tua. Pada saat ini, dia sedang melihat si Feng dan si Jin Suai dengan senyum sinis dan aneh. Terima kasih. Terima kasih.